Pemerintah Indonesia menyatakan kesiapannya menjadi juru damai bagi Korea Selatan dan Korea Utara. Hal itu diungkapkan Presiden Joko Widodo usai menerima Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Korea Selatan untuk Indonesia Kim Chang Byung dan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Rakyat Demokratik Korea Utara untuk Indonesia Ang Kuang Il. Presiden Joko Widodo menyatakan jika Korea Utara dan Korea Selatan membutuhkan tempat netral untuk menindaklanjuti kesepakatan perdamaian, Indonesia siap menjadi tuan rumah pertemuan kedua negara itu. Bagi Indonesia, rekonsiliasi korsel dengan Korea Utara berarti terciptanya iklim yang kondusif di semenanjung Korea sehingga negara-negara dapat fokus pada aktivitas perdagangan. Selain itu, Joko Widodo juga mengajak Korea Selatan dan Korea Utara untuk bersama-sama memeriahkan perkhidmatan olahraga Asian Games 2018 di Jakarta dan Palembang Agustus 2018 mendatang. Dalam kesempatan pertemuan itu, Joko Widodo menyerahkan tiga buah boneka maskot Asian Games kepada Kim Chang dan Ang Kuang. Seperti dalam deklarasi Pan Munjom Korea Selatan dan Korea Utara, kedua negara itu sudah sepakat untuk meningkatkan kerjasama di bidang olahraga. Apa untung ruginya bagi Indonesia sebagai juru damai Korea Selatan dan Korea Utara? Mengapa Jokowi menawarkan sebagai juru damai? Apakah karena adanya event Asian Games? Bagaimana tanggapan negara-negara Asian lainnya atas tawaran Jokowi sebagai juru damai? Tim Liputan, Berita 1, Jakarta Republik Indonesia siap damaikan dua Korea, itulah tema dialog kita pagi ini. Apa untung ruginya bagi Indonesia sebagai juru damai Korea Selatan dan Korea Utara? Mengapa Presiden Jokowi menawarkan sebagai juru damai? Apakah karena adanya event Asian Games? Untung bahasnya telah hadir guru besar politik internasional Universitas Berita Harapan, Pak Alexius Jumadu. Kita juga nanti akan tersambung dengan juru bicara kepresidenan Pak Johan Budi. Dan kami mengundang Anda, Peminister di rumah, jika ingin berpartisipasi bersama kami melalui nomor telepon yang tertera di layar televisi Anda. Pak Alex, selamat pagi, apa kabar? Selamat pagi. Sepertinya event Olimpiade Musim Dingin Pyeongchang 2018 itu menjadi ajang memorial sekali bagi dua Korea ini yang sudah berpisah hampir 60 tahun. Dan apakah Anda melihat gerakan Presiden Jokowi di sini juga mengekor kesuksesan Olimpiade Musim Dingin Korea? Ya, saya lihat Bapak Presiden Jokowi ini memanfaatkan momentum perdamaian antara kedua Korea. Yang lagi anget-anget ya? Ya, lagi anget-angetnya. Seandainya Indonesia bisa berpartisipasi, memberikan kontribusi untuk mendorong perdamaian ini lebih jauh ya. Itu adalah satu pengakuan terhadap kredibilitas diplomasi Indonesia. Dan bagi Presiden Jokowi sendiri, karena dua negara ini telah bermusuhan sejak lama. Bahkan perang Korea tahun 1953 itu belum dinyatakan selesai sampai sekarang. Hanya melalui gencatan senjata. Jadi kalau Indonesia dalam hal-hal Presiden Jokowi bisa berperan untuk mendamaikan atau mempertemukan kedua Korea ini, itu akan menjadi satu poin positif bagi politik luar negeri bebas aktif dan juga kredibilitas Indonesia di kawasan ini. Kalau pertanyaan tadi, untung ruginya, apa artinya lebih banyak untungnya daripada ruginya? Ya, saya pikir lebih banyak untungnya. Kita tidak rugi ya, karena Indonesia diberi panggung untuk mendamaikan dua negara yang bermusuhan begitu lama. Dan juga satu afirmasi yaitu penegasan terhadap peran kita selama ini yang membawa perdamaian di kawasannya. Indonesia dikenal sebagai kekuatan konstruktif, kekuatan middle power, kekuatan menengah, yang berusaha untuk menciptakan stabilitas dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara atau Asia Pasifik secara keseluruhan. Dan kita cukup konsisten di dalam menjalankan peran itu. Dan bahwa Indonesia dari zaman era Presiden Soekarno dengan kakeknya Kim Jong-un sendiri juga sudah bersahabat sekian lama begitu. Dan itu yang dijaga. Tapi apa yang Anda baca dari poin-poin kesepakatan antara Korea Selatan dan Korea Utara? Banyak yang kemudian meragukan bahwa sekarang pun Amerika Serikat juga belum menarik tentaranya dari Korea Selatan. Padahal itu pernah menjadi satu syarat perdamaian yang diajukan oleh Korea Utara. Betul. Ini kita masih perlu waktu yang panjang untuk menilai secara definitif ya, apa yang menjadi hasil akhir dari proses perdamaian yang sudah dimulai. Karena Anda tahu bahwa untuk denuklirisasi Korea Utara itu perlu ada penjadwalan yang jelas, konkret. Perlu ada pengawasan dari badan PBB ya, secara transparan itu dilakukan. Dan itu masih proses yang berjalan yang kita tunggu mudah-mudahan itu akan terwujud. Dan masih ada lagi KTT antara Kim Jong-un dan Presiden Trump. Kita lihat hasilnya seperti apa, apa yang menjadi tuntutan dari Kim Jong-un juga kita belum tahu. Kemudian-mudahan Amerika Serikat dan Korea Utara itu bisa menghasilkan titik temu. Dan itu kita mendapat satu momentum yang lebih besar lagi menuju perdamaian bahkan reunifikasi kedua Korea. Korea Selatan sempat, Presiden Moon disini sempat menyebut bahwa kemungkinan nanti lokasi akan bertempat di Singapura salah satunya. Apa yang membuat Indonesia yang selama ini bersahabat dengan baik? Apakah tidak terfikirkan oleh Korea Selatan untuk menempati Indonesia? Ya Indonesia bisa saja ya, karena kita punya hubungan baik dengan kedua negara. Baik dengan Korea Selatan, anda tahu hubungan ekonomi, perdagangan, investasi kita cukup lancar. Bahkan Presiden, pemimpin Korea Selatan ya datang ke Indonesia baru-baru ini sebagai kunjungan yang pertama ke luar negeri. Menunjukkan betapa hubungan baik antara kedua negara. Kita juga secara historis punya hubungan baik dengan Korea Utara, jadi Indonesia bisa menempatkan diri sebagai mediator yang katakanlah netral dan bisa bersikap objektif untuk mempertemukan, mendamaikan kedua negara ini. Kalau kita kembali kepada draft, ya masih butuh penyesuaian lebih panjang gitu. Tetapi setidaknya mulai 1 Mei kemarin, kedua Korea sudah berhenti menyiarkan propaganda lintas perbatasan. Ditandai juga dengan kedua Presiden dari Korea ini melewati garis keramat yang selama ini tidak pernah dijamah oleh masing-masing negara, oleh dua Korea ini. Anda pernah menyusun draft perdamaian dua Korea ini, Pak Alex. Apa isi draft yang paling penting? Yang paling penting itu adalah denuklirisasi Korea Utara ya. Bahwa Korea Utara tidak menjadikan nuklir itu sebagai alat untuk mempertahankan rejimnya yang diandalkan selama ini. Tetapi kemudian juga jangan dilupakan bahwa Korea Utara kalau melakukan denuklirisasi bukan tanpa tuntutan dari pihak Korea Utaranya. Misalnya, salah satu yang paling krusial nanti, apakah Korea Utara menuntut supaya Amerika Serikat menarik pasukannya yang berjumlah 28.500. Ya, dari bumi Korea karena dia juga merasa teranjam. Dan jangan dilupakan bahwa Kim Jong-un dengan elit militer di sekelilingnya itu tidak menginginkan mereka juga dicopot dari jabatannya dan segala privilesi yang melekat padanya. Nah, bagaimana semua faktor-faktor ini nanti bermain? Itu yang menentukan apakah momentum ini membuahkan hasil perdamaian dalam jangka panjang atau tidak. Karena itu kita masih harus tunggu, kita diberi harapan sekarang bahwa perdamaian itu sudah dimulai. Mudah-mudahan tidak ada lagi yang menutup kembali pintu itu. Karena sebelum-sebelumnya juga sudah terjadi kesepakatan tentang denuklirisasi. Tapi gagal. Gagal lagi dengan tes percobaan nuklir itu yang oleh Kim Jong-un. Sehingga orang was-was sekarang jangan-jangan nanti dilanggar lagi. Karena itu orang masih berharap bahwa ini momentum perdamaian ini membuahkan hasil yang diharapkan. Tapi kalau kita bicara denuklirisasi, Korea Utara selalu menolak jika itu kaitannya dengan Korea Selatan. Jadi artinya dua persahabatan kembali antara dua saudara yang terpisah ini, antara Korsul dan Korut, itu sebenarnya tidak melibatkan nuklir. Karena nuklir di sini ditujukan untuk Amerika Serikat. Ya, memang nuklir di sini ditujukan Amerika Serikat. Tapi bagaimanapun sekutu Amerika Serikat yang paling dekat itu kan adalah Korea Selatan. Karena itu sulit juga melepaskan Korea Selatan dari itu. Dan Korea Selatan tentu saja merasa terancam setiap kali ada uji coba nuklir itu ya. Sehingga saya pikir denuklirisasi itu harus menjadi bagian yang terpisahkan dari proses perdamaian antara kedua Korea ini. Sehingga mereka menjadi negara yang normal ya. Bisa fokus pada pembangunan ekonomi masing-masing. Dan bisa hidup berdampingan secara damai. Dan mudah-mudahan itu menjadi awal menuju kepada reunifikasi seperti kedua Jerman setelah perang dingin berakhir. Melihat begitu panjang sejarah mau mempersatukan dua Korea ini selalu terhambat masalah nuklir. Kemudian juga banyak pihak yang kemudian membaca bahwa sepertinya lagi-lagi ini tidak akan berhasil. Karena bagaimanapun juga Korea Utara di sini sudah membidik lawan-lawannya begitu. Dan kemudian banyak juga pihak yang kemudian membaca bahwa dalam kondisi under pressure. Kita ingat Oto kemarin yang warga negara Amerika Serikat yang meninggal di Korea Utara. Kemudian himbawan PBB juga untuk mengungkit masalah HAM 2014 yang melibatkan Korea Utara, melibatkan Kim Jong-un harus dijatuhi hukuman. Dalam kondisi under pressure, Korea Utara dinilai akan melakukan langkah-langkah yang tidak sportif. Jawabannya nanti saya ingin dijawab setelah jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi. Kita lanjutkan dialog dalam Jurnal Pagi. Saya masih bersama Guru Besar Politik Internasional UPH, Pak Alexius Jemadu. Kami juga mengundang Anda pemirsa di rumah jika ingin berpartisipasi bersama kami melalui nomor telepon yang tertera di layar televisi Anda. Pak Alex menyambung pertanyaan saya sebelumnya. Banyak pihak yang sekarang meragukan, pesimis bahwa dengan adanya sanksi dari Dewan Kamana PBB, kemudian masalah HAM di masa lalu, kemudian juga tuntutan dari orang tua dari OTO, warga negara Amerika yang meninggal di Korea Utara ini, membuat Kim Jong-un sekarang gelap mata. Saya kira alasan pesimisnya itu beralasan. Karena berbagai perjanjian sebelumnya juga dilanggar. Kemudian Korea Utara juga sekarang berada dua tekanan sanksi ekonomi dari Dewan Kamana PBB itu sangat memberatkan. Itu juga ada suara-suara seperti itu dari para analis yang membahas proses perdamaian di Korea. Ada juga yang mengatakan bahwa Korea Utara sekarang telah mencapai satu status yang disebut itu fully equipped nuclear state. negara yang sudah punya kemampuan untuk menggunakan senjata nuklir. Dan itu bisa dipakai kapan saja. Dan sehingga dia merasa standingnya aman sekarang untuk berunding. Oke, Anda minta apa saja sekarang, saya posisinya aman. Bisa juga seperti itu. Karena itu nanti pertemuan Kim Jong-un dengan Presiden Amerika, Donald Trump, poin-poin yang dibahas dan disepakati di dalam KTT akhir Mei atau abal Juni nanti itu sangat penting untuk menentukan apakah KTT kedua Korea 27 April kemarin itu bisa membuahkan hasil dan memberikan optimisme yang lebih besar bagi komunitas internasional bahwa ini memang saatnya keduanya ingin damai terutama dari pihak Korea Utara ya. Dan juga kesepakatan antara Amerika Serikat dan Kim Jong-un ya. Apa yang dituntut oleh Kim Jong-un dari Amerika Serikat itu juga sangat menentukan. Karena saya kira common sense saja, suatu pemerintahan itu tidak mau dia dicopot begitu saja dari kekuasaannya. Jadi hal yang paling vital bagi Kim Jong-un adalah keberlangsungan dari rejimnya. Nah, apa jaminan yang diberikan oleh Amerika Serikat maupun Korea Selatan atau komunitas internasional secara keseluruhan bahwa Kim Jong-un ini kekuasaannya tidak diganggu-gugat. Tidak mungkin dia mau supaya itu segera dicopot, tidak ada ya penguasa yang seperti itu apalagi penguasa yang otoritarian seperti Kim Jong-un komunis ini. Sehingga itu yang harus dilihat nanti. Apa yang memberi jaminan bahwa rejim ini tetap berlangsung. Bisa melakukan pembangunan ekonomi sesuai yang diinginkan. Karena tekanan dari sanksi ekonomi ini sangat memberatkan. Dan dia tentu butuh supaya konsentrasi lebih pada pembangunan ekonomi. Tapi pada saat yang sama, Kim Jong-un tidak mau kekuasaannya atau rejimnya itu dicopot atau diganggu oleh kekuatan eksternal. Dia tidak mau Amerika terus mengancam untuk menggulingkan rejim Kim Jong-un. Nah, apa jaminannya bahwa dia tetap berkuasa di situ? Itu menjadi poin yang sangat penting dari titik ini menuju ke KTT dengan Amerika Serikat. Tapi apakah Amerika Serikat ini satu-satunya kunci untuk perdamaian dua Korea? Karena kan kita tahu dalam anggota Six Party ada Rusia, ada Jepang, ada Cina. Dan Cina ini juga masing-masing memiliki kepentingan yang sangat besar terhadap dua Korea. Betul. Memang kuncinya itu ada di Amerika Serikat dan Cina. Kalau keduanya itu memberikan lampu hijau kepada kedua Korea, maka kita mempunyai harapan yang besar bahwa kedua Korea ini dapat didamaikan. Tapi kalau keduanya belum membuka pintu yang lebar bagi keduanya, maka kita masih harus menunggu waktu lebih lama lagi. Karena itu Anda tahu bahwa Kim Jong-un kemarin sowan ke Beijing dulu, sebelum bertemu dengan pemimpin Korea Selatan. Itu menandakan bahwa Cina itu memang berperan penting. Karena selama ini ketergantungan ekonomi Korea Utara kepada Cina itu 90 persenan. Dan sangat kriptal bagi Korea Utara. Karena itu Cina perannya besar. Amerika Serikat juga begitu. Dia punya 28.500 pasukan di bumi Korea. Nah bagaimana semua itu saja akan diselesaikan saat ditentukan oleh hasil perundingan dalam KTT dengan Amerika Serikat, dengan Donald Trump pada akhir Mei nanti. Kita juga tidak bisa melupakan peran Jepang, Pak. Jepang sendiri sekutunya Korso, kemarin juga ketemu dengan Trump dan meminta agar tidak lunak dalam menentang nuklir ini. Betul. Itu betul. Jepang juga berperan penting di situ ya. Karena Anda tahu bahwa Jepang juga punya hubungan historis yang tidak terlalu bagus dengan kedua Korea. Karena Jepang menguasai mereka dari tahun 1910 sampai 1945. Dan itu cukup melukai hati bangsa Korea. Tapi saya pikir kalau Amerika Serikat sudah memberi lampu hijau dan Jepang hanya mengikuti apa yang dikatakan oleh Amerika, maka di sini yang paling penting itu adalah peran Amerika Serikat. Karena Jepang akan mengikuti saja apa yang menjadi strategi Amerika Serikat di kawasan Asia Pasifik. Kita semua masih bertanya-tanya sebenarnya kesepakatan apa sih yang dijanjikan oleh Trump. Karena tidak mungkin di sini hanya perdamaian dan Korea Utara memberikan perdamaian itu secara gratis. Seperti kita lihat misalnya waktu Mike Pence waktu Februari berkunjung ke Korea Utara di menit-menit terakhir dibatalkan. Kemudian juga bulan Februari juga, Korea Selatan juga menuding Korea Utara mencuri uang dalam bentuk mata uang virtual atau crypto currency. Ini berlangsung Februari. Kemudian Maret, April hingga saat ini, belum lama ini kita lihat mereka berjalan melewati garis keramat ini. Apa sebenarnya deal yang dijanjikan oleh Trump? Kalau Anda lihat Pak Alex? Ya, saya melihat bahwa Presiden Trump tidak akan menggaguh-gugat rejim Korea Utara ini menggugurkannya atau mencopot si Kim Jong-un dari kekuasaannya sepanjang dia melakukan proses denuklirisasi ya, tidak melakukan tes nuklir lagi dan menutup semua lokasi-lokasi di mana dia menempatkan senjata nuklirnya. Dan tentu dia ingin juga Korea Utara menjadi negara yang normal, membangun ekonomi untuk rakyatnya dan saya menduga bahwa Amerika Serikat tidak akan sampai melangkah jauh sekali mencopot rejim itu atau membuarkan rejim itu sama sekali. Saya kira tidak demikian. Tapi yang dituntut itu benar-benar adalah denuklirisasi secara serius dengan jadwal yang tepat, transparan, kredibel dan tidak dapat diganggu-gugat kembali dan dibawa pengawasan PBB. Saya menduga itu yang akan dituntut oleh Presiden Trump. Cuma kan tidak satu pihak saja. Sekarang dari segi Kim Jong-un-nya, dia tuntut apa dari Donald Trump? Apakah dia menuntut supaya ancaman diakhiri? Supaya saya jangan diancam lagi dan Anda hendak menggulingkan rejim saya? Dan tentara dari Korea Selatan ditarik? Dan juga pasukan itu ditarik. Sekarang saya sudah jadi normal, saya ingin membangun pembali saya ingin bekerja sama secara ekonomi dengan Korea Selatan apalagi yang menjadi urusan Anda sehingga Anda harus mengancam saya. Tidak ada lagi alasannya itu, sekarang adalah waktunya untuk berdamai. Nah itu yang dunia internasional harapkan, supaya itu terjadi supaya kawasan Asia Pasifik secara keseluruhan ini stabil karena salah satu ancaman yang paling serius sekarang ini adalah nuklir Korea Utara itu. Dan kita merasa terganggu terus kan kalau dia mengadakan uji coba terus-menerus, kita semua merasa tidak nyaman ya. Padahal kawasan Asia Pasifik ini sedang mendapatkan momentum pertumbuhan ekonomi dan semua negara termasuk Cina juga menginginkan kawasan ini stabil dan damai. Anda melihat Korea Utara sudah terpojok? Ya, saya melihat Korea Utara tidak punya pilihan lain ya selain berunding dengan mitra-mitranya dengan Korea Selatan dia sudah lakukan dengan Cina dia sudah soan ke sana sekarang tinggal dengan Amerika Serikat nah kita harapkan rangkaian pertemuan ini betul-betul sudah satu akselerasi menuju perdamaian dan mencapai point of no return sehingga betul-betul kita menginginkan kedua negara yang satu rumpun ini bisa hidup berdampingan secara damai. Dan point of return ini akan sangat lebih memorable lagi kalau terjadi di Indonesia Kalau terjadi di Indonesia lebih bagus lagi Kita lanjutkan di segi berikutnya Pak Alex Kami kembali saat lagi Kita lanjutkan dialog dalam jurnal pagi kita sudah memasuki segmen terakhir kami masih mencoba untuk menghubungi jurubicara kepresidenan Pak Johan Budi sementara itu Pemirsa di rumah jika Anda ingin berpartisipasi bersama kami melalui nomor telepon yang terah-terah di layar televisi Anda saat ini Pak Alex Osani kita sudah tersambung Selamat pagi Pak Johan Oke, kita masih akan perbaiki komunikasi kita dengan Pak Johan Budi Pak Alex, kita saat ini tidak termasuk dalam anggota Six Party Ada Amerika Serikat di situ ada Rusia, ada China, Jepang, dan juga dua Korea Apakah sejumlah pengamat saat ini juga melihat sebaik kita tidak ikut-ikutan karena kita cuma jadi penonton saja dalam perdamaian ini Tanggapan Anda Pak? Sebetulnya kalau dibilang Indonesia sebagai penonton saja tidak terlalu tepat juga ya karena selama ini kita membina hubungan baik dengan kedua Korea kalau ada percobaan nuklir itu kita langsung melayakan protes bahwa itu tidak sesuai dengan hukum internasional dan kita selalu mendorong agar tercipta perdamaian antara Ubega juga baru dari sana Ubega juga di sana ya kemudian kemarin ada dua luta besar itu datang kepada Pak Jokowi itu menunjukkan bahwa Indonesia berperan aktif dan ASEAN juga diharapkan kontribusinya oleh Korea Selatan maupun Korea Utara sehingga peran kita itu cukup aktif di situ ya baik secara bilateral maupun secara organisasi regional melalui platform ASEAN jadi saya pikir kalau dibilang Indonesia hanya sebagai penonton saja tidak terlalu akurat juga ya bahkan mungkin jadi wasit di sini iya Indonesia masih konsisten dengan kebijakan luar negeri bebas aktif di bawah Presiden Jokowi dan Menlu Retno ya apalagi Indonesia mempunyai ide untuk mendorong kerjasama Indo-Pasifik dan ini adalah momentum yang tepat untuk menunjukkan kredibilitas Indonesia di dalam membawa perdamaian, menciptakan suatu kerjasama yang inklusif ya bisa Amerika terlibat di situ, Cina juga bisa terlibat di situ seandainya Indonesia mendapat kesempatan ya untuk menjadi mediator atau menjembatani bahkan Indonesia jadi lokasi di mana nanti Trump dan Kim Jong-un bertemu itu satu hal yang luar biasa bagi politik luar negeri kita yang memang sudah menyampaikan untuk mendorong terjadinya kerjasama Indo-Pasifik yang inklusif ya yang menyertakan semua pihak baik Amerika dan China karena hanya bisa dipertemukan dua negara besar itu oleh kekuatan menengah atau middle power seperti Indonesia selain standing diplomasi yang nantinya akan didapat oleh Indonesia jika memang benar perundingan atau perdamaian itu nantinya akan ada di Indonesia apalagi keuntungan lain yang dapat anda lihat? ya jangan lupa bahwa pembukaan UD 45 itu mengamanatkan bahwa kita ikut serta di dalam perdamaian dunia jadi kita konsisten dengan konstitusi kita dan kita juga konsisten dengan tradisi kebijakan luar negeri Indonesia selama ini untuk bebas aktif ya menjaga jarak dengan semua pihak gitu ya itu satu kesempatan yang baik sekali seperti saya katakan tadi kalau kita dapat kesempatan itu adalah afirmasi penegasan terhadap kebijakan kita yang konstruktif membawa perdamaian, kekuatan moderat ya untuk menciptakan perdamaian di kawasan ini satu yang sangat positif tidak hanya bagi Indonesia tapi juga bagi ASEAN dan bagi kawasan Asia Pasifik ini secara keseluruhan apa yang kita bisa meraih nantinya dengan hubungan perdagangan misalnya di semenanjung Korea? kita bisa mendapat kepercayaan yang lebih besar dari Korea Selatan maupun Korea Utara ya dalam kerjasama perdamaian sehingga ini memberikan keuntungan bagi Indonesia tidak hanya dari segi ekonomi tapi juga dari segi keamanan ya dan makin dipercaya lagi Indonesia sebagai pemimpin ASEAN karena kita adalah pemimpin tradisional di ASEAN kita bisa mempertemukan negara-negara besar dan bahkan bisa mendamaikan satu konflik yang sudah berlangsung puluhan tahun ya sehingga ini satu kredibilitas atau satu pengakuan terhadap peran Indonesia yang konstruktif di kawasan sebagai kekuatan menengah atau sebagai middle power dan itu tidak akan memenggirkan porsi Indonesia di mata Rusia misalnya atau Jepang sekalipun? saya kira tidak karena kita tetap mempunyai keputusan yang independen ya tidak dipengaruhi oleh siapapun tapi kita memang diamanat oleh pembukaan UD 45 bahwa Indonesia sudah mewajibkan dirinya untuk beri kontribusi kepada perdamaian dunia terkait juga himbawan PBB kepada Amerika Serikat karena salah satu kunci perdamaian disini adalah Amerika Serikat dengan pelanggaran HAM di masa lalu di 2014 disitu 80 hingga 120 ribu orang disiksa ada juga yang dibantai begitu apa yang kemudian akan apa ya perdamaian apa nantinya akan dilakukan atau yang terpenting apa dari himbawan PBB ini? iya seandainya kedua Korea ini sudah berdamai dan regime Kim Jong-un semakin terbuka kepada dunia internasional maka kita bisa meminimalisir segala pelanggaran HAM yang terjadi dan Korea Utara tidak akan menutup dirinya lagi terhadap dunia internasional ya sudah bisa membuka diri kepada wartawan kepada civil society internasional sehingga kita bisa menghilangkan semua pelanggaran HAM yang bersifat rahasia itu yang selama ini mungkin sudah dilakukan oleh regime Kim Jong-un tanpa dunia internasional mengawasinya tanpa dunia internasional mengetahui semua itu nah kita sangat berharap bahwa dari segi kemanusian keterbukaan regime Kim Jong-un ini bisa menghapus semua pelanggaran HAM itu dan mereka hidup lagi sebagai negara normal seperti tetangganya di selatan bisa membangun ekonomi dan bisa mensejahterakan rakyatnya sebab 2016 masa presiden yang sebelumnya kan juga sudah menjauh hukuman untuk Kim Jong-un apa yang akan terjadi nantinya ya kita melihat bahwa masih terlalu pagi untuk menyebut secara definitif ya bagaimana hasil akhir dari proses perdamaian ini tapi ini bukan berarti Kim Jong-un menyerahkan diri bukan Pak saya kira tidak ya dia juga punya perhitungan bahkan kalau Anda lihat gesturnya di depan media dia adalah seorang yang lihai bermain panggung ya dia tampak sangat welcome sebenarnya sangat welcome dan saya rasa berbeda dengan sebelumnya rakyat Korea Selatan itu terpukau terpukau orang yang selama ini kita tahu tertutup ya sangat kaku Anda lihat pengawalnya lari keliling mobilnya tapi ternyata bisa santai bisa senyum dan disitu common sense itu betul-betul kelihatannya bahwa ngapain sih Anda nggak melihat itu bagian dari berselisih selama puluhan tahun padahal perdamaian dia sendiri juga bilang kan kenapa butuh waktu begini lama untuk berdamai seperti ini Anda lihat juga punya sense of humor yang sangat tinggi ya dan kita semua berharap dari gestur-gestur itu mudah-mudahan itu tidak hanya permainan di panggung tapi ini tapi Anda melihat disitu juga ada unsur drama sepertinya saya lihat dia seorang yang lihai bermain di panggung ya karena itu bukan tanda tanya tetapi dari senyumnya itu kita bisa melihat ada harapan ini secerca harapannya untuk kita bisa berharap bahwa kedua Korea ini tidak akan bermusuhan lagi dan hidup berdampingan secara damai kalau bicara gestur Pak Alex selama ini ternyata ada larangan untuk laki-laki di sana memotong rambut seperti rambutnya Kim Jong-un dan ternyata dari media Korea Utara didapati bahwa ternyata larangan itu sudah tidak ada lagi artinya sekarang masyarakat Korea Utara sendiri bisa memiliki rambut seperti Presidennya paling tidak dari segi style rambut kita bisa menilai seperti itu ya tapi tentu saja ada persoalan-persoalan serius yang masih kita harus tunggu dan mudah-mudahan ini they really mean it ya untuk bisa sungguh-sungguh membangun perdamaian demi stabilitas dan perdamaian di kawasan Agustus 2018 Anda bisa membayangkan nantinya Korea Utara dan Korea Selatan akan melakukan defile bersama seperti Olimpiade musim dingin di sini di Indonesia dalam Asian Games betul itu simbol-simbol itu kita perlukan untuk memberikan harapannya bahwa pada akhirnya pada akhirnya perdamaian itu antara people dan people ya apalagi ini kita bicara bangsa yang serumpun ya apa sih yang menjadi alasan mereka ini bertikai segitu lamanya ya tiada lain karena negara-negara besar yang punya kepentingan strategis di situ kalau mereka bisa bertemu sebagai satu tim di situ membawa satu bendera dan merayakan bersama kemenangannya maka itu suatu hal yang sangat luar biasa dan memang seharusnya begitu itu yang kita harapkan ya Pak Alex terima kasih telah bersama kami di Jurnal Pagi semoga nanti Agustus 2018 saat Asian Games dilangsungkan di sini bunga anggrek Kim Il Sungnya yang dari Makassar warna ungu sedang mekar di kebun raya betul itu yang kita harapkan ya terima kasih sekali lagi Pak kami kembali saat lagi dengan informasi lainnya selamat menikmati terima kasih